Intro Halo SobatBregal.com Apa sih fungsi dari aplikasi perpustakaan? Umumnya aplikasi tersebut digunakan untuk menghandle semua kegiatan di perpustakaan baik manajemen buku, transaksi peminjaman, dan pengembalian buku, dan lainnya Tentu software ini sangat dibutuhkan bagi para pengelola perpustakaan baik perpustakaan sekolah maupun desa karena jika pengelola perpustakaan tidak melakukan manajemen yang baik alhasil banyak buku yang nantinya hilang bisa hilang karena tidak dikembalikan oleh peminjam atau bisa juga karena hal lain Untuk itu, Bracal.com akan merekomendasikan beberapa aplikasi yang dapat digunakan bagi para pengelola perpustakaan supaya memudahkan dalam mengemban pekerjaannya Ya inilah 7 aplikasi perpustakaan Aplikasi yang pertama, D-Bliu Aplikasi perpustakaan yang kami rekomendasikan pertama kali ini adalah BliBio Aplikasi ini terbilang sederhana, kaya akan fitur, dan pastinya gratis Dengan menggunakan Biblio, Anda dapat menambahkan item baru dan mengisi detail-detail buku Misalnya nomor katalog, nomor indeks, bahasa, judul, subjek, ISBN, penulis, penerbit, koleksi, tahun cetak, tahun catatan, dan masih banyak lainnya Nah, juga terdapat anggota yang hendak meminjam buku Anda dapat menandainya sebagai presensi Untuk pendata buku yang dipinjam, cukup masukkan detail nomor katalog, nomor indeks, atau entry lainnya Yang kedua, software perpustakaan, PSO2 Software perpustakaan versi PSO2 dirancang untuk dikembangkan dengan fitur sederhana Namun mudah untuk dioperasikan Pada intinya, software ini lebih mengutamakan kemudahan daripada kecanggihan PSO2 ini memiliki fitur seperti Pendata buku koleksi perpustakaan Pendata anggota, baik siswa, mahasiswa, guru, dosen, staff, kegantung software Cetak label, barcode, cetak kartu anggota, cetak katalog judul, cetak katalog pengarang Cetak label buku, export, dan import dari data, dan ke Microsoft Excel Mengatur durasi peminjam, laporan berisi berbagai data yang terjadi, dan lain-lain Perlu Anda ingat, untuk versi gratisnya hanyalah versi trial, belum full version Fungsi dari versi trial sendiri yaitu Sebagai percobaan, apakah menu yang tersaji sesuai dengan apa yang Anda butuhkan atau malas sebaliknya Jika dirasa cocok, Anda dapat membeli lisensi sesuai dengan harga yang ditentukan Yang ketiga, LMS Selanjutnya, terdapat aplikasi perpustakaan bernama LMS Yang hadir dengan desain menarik Aplikasi ini memungkinkan Anda untuk melakukan registrasi baik buku murid dan guru Kelompok, dan juga registrasi donatur Selain itu, Anda juga dapat melihat atau menemantau entry dari buku yang sedang dipinjam Misalnya saja seperti keterlambatan pengembalian buku Yang keempat, Bibliotek Aplikasi manajemen perpustakaan bernama Bibliotek ini mudah digunakan dan tergolong sederhana Anda dapat memanfaatkan aplikasi ini untuk mengelola buku, jurnal, majalah, CD, DVD, foto, bahkan video game Anda juga dapat menambahkan memodifikasi, menduplikasi, serta menghapus item-item tertentu pada menu Jika Anda hendak membuat jurnal Anda dapat menambahkan ISBN, ISSN, nomor terbit, volume, judul, penerbit, tanggal terbit, dan lainnya Yang kelima, Kalibri e-book manajemen Sesuai dengan namanya, Kalibri e-book manajemen digunakan untuk mengelola perpustakaan e-book Maksudnya adalah, Anda dapat membuat pindasan e-book secara sendiri secara gratis Nah, buku-buku yang ditambahkan bisa dari file archive atau hasil dari pencarian ISBN Aplikasi ini mendukung banyak sekali format Seperti PDF, EPUB, LIT, HTML, Topaz, Mobi, SNB, Text, Comics, dan File Word Processor Metadatanya pun dapat di-edit secara individual Serta catatan buku juga dapat digabung Yang keenam, School Library System Untuk manajemen perpustakaan sekolah Kami merekomendasikan School Library System Dengan menggunakan aplikasi ini Anda dapat menambahkan data buku dengan detail Seperti nama buku, penerbit, penulis, subjek, ID, dan harga Sedangkan untuk menambahkan anggota Yaitu dengan detail seperti nama, usia, kelas, divisi, alamat, dan ID anggota Aplikasi ini juga memungkinkan Anda untuk melacak buku yang dipinjam maupun pengembalian buku Di white buku, beserta anggotanya pun dapat disunting dan dihapus Yang ketujuh, Book Tracker Collector Edition Book Tracker Collector Edition merupakan aplikasi sederhana Yang dapat dimanfaatkan untuk mengelola perpustakaan pribadi Anda Pastinya aplikasi ini dapat Anda gunakan secara gratis Dengan menggunakan aplikasi ini Anda dapat menambahkan buku dengan detail seperti kategori Judul, penulis, lokasi, ulasan, dan tebal buku Anda juga dapat menambahkan detail ISBN, edisi, nilai, tanggal cetak, tanggal terbit, kondisi penerbit, rating, dan informasi custom lain Ya, demikianlah 7 aplikasi perpustakaan yang Brakal.com merekomendasikan Untuk keperluan dalam mengelola perpustakaan Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton video ini Apabila kalian menikmati video ini Jangan lupa untuk like video ini Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel Brakal.com Supaya lebih maju dan semangat lagi untuk membuat video-video selanjutnya Sampai jumpa Terima kasih telah menonton video ini 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 Terima kasih telah menonton video ini